Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bersama lagi dengan siaga motor wong banjar negara nah ini kebetulan disini saya pakai lampu kepala seperti ini bukan mau ngobor manuk atau cari ikan mau ngerjakan mobil soalnya udah sore jadi gak kelihatan oke ini penyebab mobil gak bisa hidup sama sekali harus didorong nah itu penyakitnya dimana dan penyebabnya dimana dan nanti cara perbeginya seperti apa oke tonton terus videonya jangan sampai di skip sodara nah ini dia sodara ini mobil T120SS karburator ini sodara ini apa namanya ya kalau kita matiin gak bisa stater sama sekali nah ini disini ada dua kemungkinan satu itu penyebabnya di eh ada tiga kemungkinan satu penyebabnya itu di akinya yang sudah gak bagus atau yang kedua pengisiannya yang gak betul ketiga atau dinamo staternya yang gak ber kerja atau rusak oke satu persatu kita cek seperti apa kondisinya ini belum saya matiin soalnya mobil baru datang jadi katanya kalau yang punya kalau mobil langsung dimatiin gak bakalan kuat stater nah ini kap disini sudah saya lepas ini kalian bisa lihat disini untuk aki kita lihat aki sendiri ini lah itu dia akinya akinya akhirnya berkurang itu lah itu menyebabkan juga pengisian gak bisa disimpan dengan sempurna tuh akhirnya sampai kurang seperti itu itu nanti kita tambahin air aki dulu nanti kalau udah kita sekalian cek dulu cek dulu pengisiannya seperti apa kita jangan memponis langsung yang jelas itu air aki nya kurang itu masalah utamanya yang kedua kita cek dulu apakah alternator itu mengisi apa gak nah caranya boat yang dipulaki disini ini kita besar dulu biar kalian jelas saudara kita berbesar dulu biar kalian tahu semua jadinya gak bingung nah minus aki disini kita kendorin pakai kunci 10 nah ini kita kendorin dulu nah seperti ini saudara ini udah kendor coba kita lepas dulu nah kita lepas dulu nah ini kan lepas berarti gak memakai aki tapi kok mesin masih hidup nah itu bisa dipertanyakan kenapa seperti itu nah itu tandanya kalau kita lepas minus aki disini ini minus aki ini kita lepas kok mesin masih tetap hidup berarti ada pengisian yang masuk ke unit mobil tersebut oke paham sampai disitu saudara nah ya itu berarti tandanya masih ada pengisian yang masuk nah ini kita cek aja bareng-bareng ya nah gimana ini nah disini kita cek kita cek seberapa besar voltase yang masuk untuk pengisian tersebut oke ini kita taruh di minus dulu yang prop negatif terus yang prop positifnya kita taruh di positif dulu kabelnya bundet ini masnya tuh nah seperti ini oke nah belum terbaca ya oh belum connect ini masnya sorry nah kita lihat dulu belum connect ya nah ini ada yang megangin saudara kebetulan gak ada yang megangin jadi kita susah nah kita lihat berapakah besar pengisian yang masuk ini tanpa aki pengisiannya 14,52 sampai 15 volt berarti menurut saya pengisian itu tidak ada masalah atau betul pengisian tidak terjadi masalah eh untuk pengisiannya berarti kecuali kalau pengisiannya di bawah 12,50 kalau masih di atas 12,50 insyaallah pengisian masih normal cuman kalau melebihi 15 15 volt lebih itu atau ini kan masih 15,01 mungkin masih bisa di istilahnya ditoleransi tapi kalau lebih dari 15,5 ke atas itu nanti menyebabkan pengisiannya cepat aki cepat panas soalnya over pengisian oke ini pengisian disini ini berarti masih betul tanpa kita memasang aki di pol aki sekarang kita cek dulu berapakah voltase aki itu sendiri tanpa dikasih strom dari mobil ini 13,36 kelihatan kan 13,36 berarti aki voltasinya mencukupi cuman kemungkinan ampere nya yang tidak mencukupi untuk melakukan stator ulang itu caranya seperti itu cara mengeceknya saudara cara mengeceknya seperti itu coba kita pasang dulu kalau ada pengisian ada peretekan apinya seperti ini ini tandanya berarti aki strom disini sudah lemah meskipun voltasinya bagus tapi ampere yang tidak bagus ini coba kita pasang seperti itu berapa voltase yang masuk kita cek lagi saudara kita cek lagi seberapa besar pengisian yang masuk ini nanti kita sholat asar dulu ya ini belum sholat asar ini nah kita cek dulu ini harus nyentuh ini nah itu 14,36 untuk pengisian RPM berarti RPM sekitar 1000 atau 800-1000 RPM itu 14,40 kita lihat dulu dia turun apa tidak pengisiannya tidak kan 32 36 turun turun kadang naik turun naik turun naik gitu ya eh berarti untuk pengisiannya insyaallah tidak bermasalah kita nanti tambah air aki dulu setelah kita tambah air aki nanti kita coba hidupin seperti apa ya apa kita coba matikan dulu mesinnya kita kecengin dulu ini polakinya kita coba matikan nanti mesinnya buat apa enggak kalau enggak berpaksa kita cas dulu akinya oke coba kita matikan mesinnya saya matikan ini mesin posisi sudah mati coba nanti kita hidupin ya saudara seperti apa kira-kira yang dimaksud orangnya bismillah itu itu hanya cuman ceplek 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 saja enggak bisa kuat stater nanti kita lepas akinya dulu kita kasih air akinya kita tambahin itu kita cas kita cek di pengecas sana saja supaya lebih jelas oke seperti apa kira-kira oke masih bersama siaga motor uang banjar negara nah ini berhubung kita itu sedang menunggu di cas masakinya soalnya air akinya kurang kita sesekalian kita putuskan untuk membongkar dinamo stater ini nah soalnya apa tadi kan di stater cuman cetek cetek gitu kalau misal akinya yang bermasalah biasanya di stater dia bunyinya tak 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 gitu nah ini kita coba bongkar nanti untuk membongkarnya ini mudah cuman kita lepas boot yang atas ini dua dilepas terus boot ini dilepas baru cek serenoid nya ini terus nanti ini juga kita lepas boot yang belakang sini dilepas baru cek motor angkernya seperti apa dan cool nya seperti apa itu untuk pengecekannya seperti itu kita persiapkan alat-alatnya dulu setelah nanti kita bongkar saya tunjukkan kepada teman-teman permasalahannya seperti apa dan gimana dan solusinya bagaimana oke oke masih bersama segamotor itu diluar hujan besar sekali sehingga suara kita tidak terbenar terbenar dengan jelas nah ini untuk pembokarannya langkah pertama ini boot yang belakang sini dilepas ini dikendorin nah ini kendorin terus boot yang depan sini ini kendorin dua-duanya dilepas nah setelah dilepas nah kalau teman-teman di rumah takut nanti pemasangannya terbalik bisa dikasih tanda menggunakan tip X seperti ini nah ini nanti ketemu sama ini oke kita lepas dulu ini namanya switch starter atau selenoid starter oke kita taruh dulu ya nah terus ini penarik penarik one way cloudnya yang disini ini nih eh terus kita lepas bagian belakang ini boot ini dilepas nah dua kita lepas ini untuk pembongkaran dinamo seperti ini nanti saya tunjukin cara pengecekannya biar kalian semua tahu dan bisa membongkarnya di rumah sendiri ini mudah gak ada yang susah kalau kita harus ganti spare part kita susah soalnya jauh kita nyari spare part nya nah ini kita lepas dulu bobot yang disini oke kalau sudah nah ini kita pasti ada juga yang ini titik satu yang belakang titik dua supaya nanti pemasangannya tidak tertukar oke kita lepas dulu bagian atasnya dulu seperti apa isinya nah ini isinya seperti ini nanti bus disini dicek oblak apa enggak nah terus ini ada disini ada full dinamo starter nya ini kita tarik saja pelan-pelan ya tarik atas nah ini dia ini namanya full dinamo full dinamonya masih panjang nanti saya tunjukin cara pengecekannya seperti yang berikutnya ini yang namanya angker atau armatur bahasa otomotifnya armatur kalau di bank kita ada yang namakan angker ini oke kita tarik saja nah seperti ini nah ini saudara jangan lupa untuk pemasangan ini jangan sampai terbelik seperti ini ya soalnya kalau terbelik nanti enggak bisa skater juga oke ini kemaskannya seperti ini kita biarin saja dulu taruh nah ini ada yang namanya one way cloud atau kalau diputar kesini dia enggak nyantel tapi kalau diputar arah seperti ini dia nyantel nih kan motor ini ikut muter tapi kalau seperti ini dia enggak muter tapi kalau seperti ini dia muter namanya one way cloud starter atau operani cloud starter oke ini sudah kocak sebenarnya ini ini untuk kocak ini untuk pengecekannya seperti itu kita tester dulu kita menggunakan tester seperti ini digital biasa untuk cara pengecekannya kita taruh dulu seperti ini ya maaf kalau suaranya enggak terdengar jelas soalnya di luar lagi hujan besar nah ini kita cek switch switch starternya dulu yang satu di sini yang satu ini kita taruh di sini ya pergiatan yang satu ini di sini dan yang satu ini di sini kita tekan nah itu kita masukkan terus kita tekan tuh nah itu menghubung apa enggak oke kalau kita lepas dia angka 10 terus kalau kita tekan seperti ini nah dia gendeng tuh kalau pakai ini kalau pakai multitester lah kalau misal cuma di rumah masih bingung bisa menggunakan aki nanti kita cek pakai aki aja yang biar lebih jelas nah kalau menggunakan aki kita sudah siapkan aki ini atis motor gak masalah untuk mencek nah yang positif-positif negatif-negatif oke kita pasang dulu nih kita geser ke sini dulu ya oke nah ini kalau kita tempelin seperti ini ini satu ke sini boleh ini ke body yang satu sini ya nah ini masih ini bergerak apa enggak kalian bisa lihat ini ini ketarik bergerak apa enggak ya pulang lagi nah dia ketarik tuh bisa dilihat nah ini ya kita tarik dulu nah dia masih berarti masih bisa switch starter ini masih bagus gak masalah itu pengecekan menggunakan aki seperti itu oke untuk pengecekan switch starter aman gak ada masalah terus kita cek bulungan disini bulungan disini ada yang konslet apa enggak ini nah ini ujung sini sama sini menghubung apa enggak kita lihat kita lihat itu testernya nah itu berarti dia terhubung aman terus satu lagi lilitan sini sama lilitan yang sebelah sini mana ya enggak jelas ya nah ini dia terhubung berarti berarti betul terus satu lagi ini kan harusnya berarti ini plus plus ini gak boleh terhubung dengan yang ini nah ini gak boleh itu 0 ya ini gak boleh terhubung kalau terhubung berarti nanti ada yang konslet tinggal dicek saja ini ya oke untuk pol dinamo starternya kita cek saja siapa tahu ada yang konslet harusnya itu gak terhubung ini terhubung juga ini jadinya gak bakalan kuat starter ini sama sini nah ini ini ntar dulu ya ini hujan jadi kita enggak jelas ya mana ini ya berulah sini kita cek dulu oh ya 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 ini semua masih terhubung soalnya lilitan disini yang satunya dapat ini coba kita cek aja ini ini dia terhubung tapi dia melewati lilitan maka yang disini juga dia tetap terhubung ini ya maaf tadi penyampaiannya kurang tepat ya oke tapi untuk lilitan lilitan disini gak ada masalah terus full dinamonya juga ini full starternya juga masih panjang gak ada masalah kita cek angkernya dulu lah kita tempel juga disini terus satunya lagi kita tempel disini ini nah ini nah seharusnya ini gak terhubung ini tapi ini terhubung berarti mesok juga ini nah ini gak oke nah ini tidak terhubung ini terhubung 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 ini gak terhubung ini gak terhubung terhubung nah ini pada seharusnya yang terhubung ini bagian seperti ini terhubung terus ini nah dia terhubung tapi dengan ini harusnya gak boleh terhubung ini nah lebih jelasnya kita pakai aki kalau kita pakai aki seperti ini dia lebih jelas kalau konsep berarti dia mengolarkan persikan api oke kita coba ini kita taruh kesini dulu nah ini nah kalau seperti ini dia enggak jepret berarti angker enggak masalah aman tapi kalau kita letakkan seperti ini kan sepertinya akan habis strum ini nah itu ya tapi kalau kita letakkan seperti itu enggak enggak ada persikan berarti aman angker ini oke enggak konslet seperti itu tinggal nanti kita akan oh ya ini busing-bus ini kita cek juga belakang kita pasang seperti ini kira-kira kocak apa enggak ini kalau kocak biasanya staternya juga berat ini nah ini tulang masih layak pakai enggak masalah terus bodohan depan juga kita cek nah ini nah ini enggak ada masalah aman tinggal kita nanti akan merakitnya ya oke seperti itu untuk pengecekannya kalau merakitannya itu kebalikan dari pemasangan tadi oke pelepasan tadi oke soalnya ini hujan besar banget dan kita enggak bisa bicara dengan jelas ini lebih kenceng suara hujannya juga banyak kita bicara oke oke kita lanjut lagi nanti nah oke ini sudah saya rakit untuk mengeceknya menggunakan aki pakai aki sepeda motor enggak kuat kabarnya kecil jadi enggak bisa kita cek aja langsung ini kita tempelin ke bodi ke negatif terus nanti ini kita pakai kunci seperti ini ya biar kelihatan ya biar kelihatan seperti ini kita dulu ini ke negatif terus nanti positif disini muter apa enggak seperti ini kita lihat harus keceng nah itu dia muter oke berarti dinamos ini sudah bagus yang tadi yang saya contohin tadi saya ulangi lagi ke teman-teman ini untuk pengecekan diangkernya di switch starternya seperti ini ini minus kelihatan seperti ini ini yang ke switch starter nah itu jagrak seperti switch nya masih bagus angker ini masih bagus dinamonya coba kita rakit lagi kita rakit lah bismillahirrahmanirrahim kita pasang dulu dalamnya masuk baru nah ini yang tadi saya bilang kalau kita enggak kasih tanda takutnya terbalik nah ini posisinya seperti ini oke kita pasang nah ini tanda tipek ini ketemu sini lagi ini kita bau ini mana ini nah kita bau dulu ini sudah sore sudah gelap jadi suaranya enggak jelas nah ini hati tadi betul sudah saya charge nanti hasilnya seperti apa semoga aman dan tidak berkendala kita kesengih dulu ya kita kesengih dulu nanti kita cek di bawah oke oke ini bolnya kita pasang dulu ya belahang kita pasang dulu nah harusnya ada kabel besar cuma kabel besarnya enggak ada jadi kita susah juga ya pakai kabel kecil kuat apa enggak coba nanti ya seharusnya kalau enggak kuat ya dimana lagi saudara yang penting nanti kita cek di unitnya seperti apa kalau disini kita enggak bisa nah udah kenceng kenceng coba kita cek pakai api ini kebetulan belum saya tutup tadi habis nambahin air api sama ngecas ini minus kita taruh disini dan terus yang positif ini kesini nanti ini juga di jumper ini kita kasih positif satu kita terus nanti ini kita tempel seperti ini aja ya enggak nyetrum enggak tenang saja saudara cuman biasanya harus ditekan yang kenceng supaya kuat tuh maaf tuh kencan kita lepas dulu kita lepas dulu botnya untuk menahan nah seperti ini biar dia kuat tertahan nah ini plusnya kan satu dapat plus kita taruh sini motornya bunyip enggak supaya nah ini kurang kenceng kalau seperti ini nah itu kan dia berputar jert oke berarti enggak ada masalah siap cuman bunyinya enggak enak ya maklum ini udah mobil tua oke coba nanti kita pasang di unit nya oke seperti itu kita pasang nanti juga kita pasang nanti kita tes drift seperti apa hasilnya oke oke masih bersama siaga motor wong banjar negara nah ini kita lanjutkan permasalahan yang starter gak bisa itu kemarin kan udah di cek pengisian normal terus aki kebetulan voltasinya cukup cuman ampere nya sudah kurang makanya kita putuskan untuk ganti aki eh ternyata tetap ada masih kendala tadi di starter tidak mau tidak maunya itu bukan gak kuat cuman berat sekali di starter setelah itu kita melakukan pembukaran dinamo starter kembali kebetulan dinamo starter tadi pas kita lepas ternyata besnya geser gak pada posisi semula sehingga armature gak bisa center untuk berputar jadi berat nah ini kita telah perbaiki kembali nanti kita coba hidupin ibunya coba hidupin ibunya masalah aman terus api itu kemarin bati api udah hampir lima tahun lebih makanya kita putuskan untuk menggantinya soalnya kita udah memutuskan satu hari tetap gak ada perubahan maka api kita ganti nah untuk pengerjaan dinamo starter bila mana dalam penyampaian pengerjaan pembongkaran kurang berkenan pihak saya mohon dimaafkan soalnya posisi hujan jadi kita bisa memberikan secara lengkap atau secara detail yang penting itu cara kerjanya bila mana teman-teman di rumah masih ada yang bingung boleh dipertanyakan gratis 0 rupiah monggo isi kolom komentar saja dipertanyakan bila mana ada yang berkendala dan tidak dipungut biasa sepeser pun alias gratis saudara-saudara oke terima kasih sekian dulu dari siaga motor ruang banjar negara semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like share konten-konten dari siaga motor ruang banjar negara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh